Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi barang saya hari ini kita mau bikin buku amaliyah tapi menggunakan Google form tapi di dalamnya ada bukti rekaman dan foto langsung saja kita masuk ke drive kita kemudian setelah muncul kita langsung cari ke lainnya tuh seperti biasa langkah-langkahnya ya kita langsung klik Google formulir kemudian kalau sudah muncul bisa kita tulis bebas ya misalnya kalau saya mau pakai istilahnya pakai ini buku amalia ramadhan karena saya handle satu kelompok jurusan maka saya bikin umum saja saya contohkan kelas 10 IPS jadi ada lima kelas ya kemudian di sini ada deskripsinya tambahannya sengaja saya tambahkan informasi supaya ketika si anak membuka di awal mereka langsung baca informasi yang pentingnya ya Oke langsung masuk identitas ya yang pertama kita tulis adalah nama pastikan kita pakai drop-down untuk meminimalisir kesalahan saya sudah punya file Excel nya saya tinggal copy kemudian ini kurang lebih ada 170an ya 70an anak kemudian kalau sudah langsung saya kembali ke tampilan Google form tadi terus tinggal saya paste atau tinggal saya tempel saja sekali lagi pastikan pakai drop-down ya untuk meminimalisir kesalahan kalau sudah yang wajib diisinya digeser kemudian kalau sudah selesai lanjut ke pertanyaan selanjutnya kita akan menambahkan setelah nama itu kita coba masukkan kelas ya kelasnya juga saya akan menggunakan drop-down juga untuk meminimalisir kesalahan sekali lagi meminimalisir kesalahan supaya nanti kalau sudah terkumpul saya sortirnya enak ya saya tulis dari 10 IPS 1-15 IPS 5 kalau sudah juga geser lagi yang wajib diisinya terus lanjut lagi pertanyaan selanjutnya di situ kita mau menambahkan tanggal kegiatan ya tanggal kegiatannya bebas kalau ini mah mau pakai kalender yang dapat dari Google form ini juga silahkan sekali kalau saya pakainya drop-down untuk meminimalisir kesalahan dan supaya saat saya sortir gampang ya Oke misalnya kita mulai hari Senin besok tanggal 27 ya nanti bisa diisi perhari atau misalnya mau diisi sampai seminggu juga silahkan ini optional terserah Bapak dan Ibu ya kalau udah klik lagi wajib isinya terus selanjutnya kita masukkan pertanyaan yang baru nah ini untuk jaga-jaga saja supaya si anak tidak langsung mengisi dari awal sampai akhir saya biasa menambahkan token ya token ini yang gampang-gampang saja ya ini saya isi dengan teks kalau misalnya saya klik teks itu kemudian di sini saya tulis berisi bisa kombinasi sih tapi saya coba yang gampang saja saya kasih tokennya payjo ganteng capital semuanya ya kemudian kalau misalnya tokennya salah kita bisa tambahkan notifikasi misalnya mohon maaf eh token Anda misalnya salah mohon hubungi koordinator eh pesantan klien Anda terima kasih hanya oke kalau sudah yakin tinggal digeser lagi yang wajib diisinya Oke berarti identitas sudah selesai semuanya ya Oke untuk biar nggak lupa tinggal diklik aja di atas secara otomatis akan save nah sekarang kita tinggal go to the next station ya ini bagian yang berikutnya karena pukul amal ya pasti menanyakan kegiatan ya nah kegiatan pertama yang saya tanyakan itu adalah puasa saya tambahkan pertanyaannya di sini puasa aja gitu ya ketik kemudian eh saya nambahkan disitu Iya atau tidak pilihannya tapi wajib diisi nah untuk yang perempuan misalnya mereka tidak nah atau laki-laki juga barangkali saya tambahkan disitu alasannya oke nah disitu kalau ada pilihannya paragraf terlalu panjang saya ganti dengan jawaban singkat saja oke kalau sudah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya oke di sini saya mau menambahkan pertanyaan kedua adalah tentang tadi sudah puasa sekarang sholat ya sholat tinggal dekat-dekat sholat kemudian tambahkan pertanyaan kalau yang puasa tadi Iya atau tidak nah sekarang mungkin agak lebih panjang lagi ya kita bedakan saja disininya sholat fardu contohnya ya oke kita bikin pilihannya kita tuliskan tadi seperti yang saya bilang tadi sholat fardu kemudian kita tuliskan dulu dari boleh dari isya dulu tapi saya asarkan dari subuh karena memang hitungan di kegiatannya dimulai dari pagi hari ya subuh kemudian zuhur kemudian asar kemudian maghrib sama isya oke kalau sudah tinggal dipilih selesai saja disitu mereka melakukan sholatnya secara berjamaah atau munfalid maksudnya sendirian ya oke kalau sudah kita geser lagi nah tampilannya seperti itu ya oke sekarang kita geser karena emang wajib diisi ya kalau itu ya sebagai data kita kemudian pertanyaan selanjutnya kalau tadi yang sudah nah apa sholat fardunya sekarang yang sholat sunahnya sholat sunahnya kita tinggal ketik saja sholat sunah oke kalau disini kita pakai centang ya barangkali mereka dalam sehari melakukan lebih dari satu sholat sunah akan enak tuh ya karena kita tinggal checklist doang aja oke bisa diawali dari duha kemudian rawatib tahajud dan yang lainnya kemudian kalau sudah kita geser lagi yang wajibnya sekarang kita ke seksion selanjutnya atau bagian selanjutnya kita bikinkan tadi sholat sudah sekarang tadarus tadarus al quran kita coba tambahkan disini kita bisa tambahkan surat surat apa ops surat apa yang dibaca sisi siswa kita pilih disininya jawaban singkat saja karena kalau kita masukkan surat nama surat dalam akuan terlalu banyak ya kemudian kita disini di klik wajib diisi terus ditambahkan lagi pertanyaannya kalau di surat sekarang ayatnya dari ayat berapa sampai ayat berapa oke sama seperti tadi jawabannya jangan pilihan ganda tapi cukup jawaban singkat saja kemudian oh ini ada dianggapnya kaya sandi ya kaya token bisa kita betulkan dihilangkan validasi responnya nah oke seperti biasa jadinya terus kita geser yang wajib diisinya kemudian kita tambahkan lagi misalnya kita pengen bukti fisik biasanya kan pengawas mentah seperti itu ya ada bukti fisiknya enggak kita cantumkan supaya kita juga punya data ketika ditanya oleh para pengawas misalnya buktinya foto nah gimana caranya kita di option ini kita ganti dengan upload file oke sudah nah ini tolong dibaca dengan saksama oke kemudian kita klik lanjutkan oke sambil menunggu nanti anak bisa ngambil dari kamera langsung foto saat itu juga atau misalnya di save dulu gitu juga bisa oke coba lihat sini karena kita ngambilnya foto jangan semuanya diperbolehkan ya kita izinkan beberapa saja contoh karena kita yang diminta adalah foto maka yang dicekis adalah gambar saja ya gambar saja terus maksimum file-nya jangan banyak-banyak satu aja sebagai contoh terus ukuran maksimalnya sepuluh megabyte saja sebetulnya bisa satu tapi takut banyak yang enggak bisa kompres ya oke langsung kita geser yang wajib diisi lagi karena udah selesai kita bikin seksi yang baru section yang baru bagian yang baru oke tadi sudah tadarus sekarang masih ada kaitannya dengan Al-Quran tapi lebih detail lagi yaitu kaitannya dengan tahfiz tahfiz Quran coba kita ketikkan di sini Al-Quran oke sudah coba kita tambahkan pertanyaannya oke sudah kalau sudah kita tambahkan kayak yang tadi ya kayak tadarus suratnya surat apa kita tuliskan kemudian kita jawabannya dengan jawaban singkat ya kemudian kalau sudah jangan lupa digeser yang wajib diisinya terus kalau sudah tambah lagi pertanyaan yang tadi surat sudah sekarang kita mau bikin pertanyaan apa namanya ayatnya ya ayatnya tinggal ditulis ayat tinggal ditulis ayat sama kayak tadi jawabannya kita jangan pakai pilihan ganda tapi kita pakai jawaban singkat saja oke kalau sudah oh muncul lagi kayak gini ya ayat oke bisa kita ganti lagi kita betulkan lagi dengan cara klik yang titik tiga itu kemudian kita hilangkan kualitas responnya ya mungkin kalau ayat disitu harus angka tapi lebih safe kita pakai jawaban singkat saja ya oke kemudian kita klik wajib diisinya geser kalau sudah kanannya tahfiz maka kita butuh bukti buktinya bisa kita tambahkan dalam bentuk sorry kita bisa tambahkan dalam bentuk rekaman ya kita bisa tuliskan disitu bukti rekaman nanti si anak bisa merekam saat itu juga atau bisa juga mereka merekam disaat sebelum mereka melakukan kegiatan ini jadi banyak option lah ya kita coba disini pilihan gandanya diganti dengan upload file oke kalau sudah klik kemudian nanti sama seperti yang tadi ya kalau misalnya mau pakai video video terlalu besar takutnya kapasitasnya tidak mencukupi oke karena ini kita mau bukti rekaman kita hanya mengizinkan satu jenis file saja yang bisa dikirim yaitu audio kalau sama video takut terlalu besar kita bikinkan maksimalnya 10MB juga kemudian kita geser wajib diisinya kalau sudah kita bikin new section atau bagian yang baru lagi oke oke maaf oke ini bagian selanjutnya kita mau misalnya menambahkan kajian agama kajian agama itu biasanya diminta untuk merangkum misalnya kalau di rumah kultur karena sekarang lagi di rumah saja disini ada contoh guru agamanya atau tim pesanan kelet onlinenya itu mereka sudah bikin apa namanya channel di youtube ya jadi kita bisa menambahkan tugasnya dengan cara klik ini kayak gini icon tadi kemudian muncul nah kalau sudah tahu URL nya langsung kita paste atau ditempelkan klik nanti akan keluar tampilannya oke kalau misalnya sudah kita bisa kasih nama contoh misalnya nama videonya Virul Walidain yang mengisi itu Ustadz Andi Sofiandi SPD beliau juga biasa aktif upload di youtube bisa kalian cek nama akunnya Andi Muslim Muslim siapa nanti saya tag di deskripsi saya oke kalau sudah kita boleh nambahkan perintah atau apa yang harus dilakukan terhadap video yang telah kita cantumkan di atas contohnya misalnya buatlah rangkuman atau ringkasan materi coba kita klikkan perintahnya misalnya 50 kata minimal kalau sudah kemudian digeser jawabannya bentuknya paragraf supaya bisa menampung lebih banyak kalimat kalau sudah oke digeser wajib isinya oke kalau dirasa sudah cukup terus tugasnya kita bisa langsung scroll ke atas nah ini beberapa tampilannya seperti ini kurang lebih nanti kalau sudah kita bisa masuk ke settingnya setelannya biar si anak hanya mengerjakan sekali kita batasi satu tanggapan di satu anak hanya bisa satu kali menanggapi link yang kita kirim ke mereka kemudian kalau misalnya oh belum kita simpan tadi kita coba lagi ya oke kita simpan oke sudah kalau sudah kemudian kita kita tambahkan kemudian waktu secara otomatis kita bisa masuk ke addon ada form limiter ini optional ya mau dipakai atau tidak tersebut kemudian kalau sudah sudah dianggap sudah cukup semuanya lengkap tinggal di klik kirim kemudian kita pergi ke linknya klik kemudian kita perpendek langsung salin kemudian kita share oke terima kasih nanti di video selanjutnya kita akan tampilkan bagaimana cara mengisinya melalui Android terima kasih bila hitam fiqwa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh